Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ama ba'du Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar dan sekarang kita membahas tafsir dari surah Al-Fatihah Summiyat hadihis suratu bil-fatihati li'annahu yuftatahu bihal Qur'anul azimu watusammal mathani li'annaha tukra'u fi kulli rak'atin walaha asma'un ukharu dinamakan surat ini dengan Al-Fatihah karena sesungguhnya Al-Quran yang agung dibuka dengan surat ini jadi kenapa nama surat ini Al-Fatihah karena Al-Fatihah maknanya pembuka dan Al-Quranul Karim dibuka dengan surat ini watusammal mathani dan dinamakan dengan Al-Masani karena sesungguhnya Al-Quran dibaca di setiap rokaat Al-Masani itu adalah sesuatu yang diulang-ulang karena nama lain dari Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani tujuh ayat yang diulang-ulang walaha asma'un ukharu dan bagi Al-Fatihah ini ya ada nama-nama yang lainnya kemudian kita baca tafsir dari ayat yang kedua ya ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang tafsirnya aku memulai membaca Al-Quran dengan nama Allah sebagai bentuk pertolongan kepadanya Allah adalah nama bagi Tuhan Tabaraka wa ta'ala yang maha memberkahi dan maha tinggi Al-Ma'budu bihaqin yang disembah dengan haq dunasi wahu bukan yang selainnya wa huwa akhasu asma'illahi ta'ala dan nama Allah adalah nama yang paling khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala wa la yusamma bihi ghayruhu subhanahu dan tidak boleh ya yang selainnya dinamakan dengan nama ini kita ubasannya diantara nama Allah subhanahu wa ta'ala itu ada yang boleh digunakan untuk makhluk ya seperti ya Khalid Khalid ini diantara nama ya asma'ul husna tapi ini masih bisa digunakan untuk makhluknya ya tapi kalau nama ya bagi Allah ya ini nama Allah subhanahu wa ta'ala nama ini tidak boleh digunakan untuk makhluknya ada pun beberapa nama yang ada dalam asma'ul husna yaitu ada beberapa nama yang memang diperbolehkan untuk digunakan bagi manusia mana dari ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat yang umum yang rahmatnya ini meliputi seluruh makhluknya artinya ar-Rahman ini meliputi seluruh makhluknya ya baik dia muslim atau kafir semuanya bisa mendapatkan sifat ya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah maha pengasih ini mana rahman jadi makna rahman ini lebih umum dia mencakup ya seluruh makhluknya baik dia beriman ataupun tidak beriman seluruhnya akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu tidak heran kalau kita melihat ya banyak orang kafir yang hidupnya enak secara akhir kita lihat hidupnya enak punya kekayaan yang melimpah dan sebagainya ini salah satu bentuk rahmat yang umum yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahimi bilmu'minin ya wahum asmani min asma'ihi ta'ala yatadammanani isbatu sifatirrohmati lillahi ta'ala kama yaliku bijalalihi ya jadi kalau ar-Rahim ini khusus bilmu'minin ya khusus untuk orang beriman saja adapun ar-Rahman ini mencakup seluruh makhluk adapun ar-Rahim maka ini merupakan sifat kasih sayang yang dikhususkan bagi orang yang beriman wahuma dan keduanya ini ar-Rahman dan ar-Rahim dua nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung isbat ya ketetapan sifat rahmat yang mengandung ketetapan atau menetapkan atau penetapan sifat rahmat ya kasih sayang bagi Allah subhanahu wa ta'ala kama yaliku bijalali yang sesuai dengan ketinggian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah tafsir dari basmalah bismillahirrahmanirrahim jadi kesimpulannya lapas bismillahirrahmanirrahim ini adalah kita memulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk memohon pertolongan kepadanya kemudian mana ar-Rahman ya ini merupakan sifat rahmat Allah bagi seluruh makhluknya adapun ar-Rahim ini adalah sifat rahmat Allah yang dikhususkan bagi orang-orang Islam dan ini merupakan ni'mat yang wajib kita syukuri karena bentuk kasih sayang Allah kepada orang Islam yang paling besar adalah ya keislaman itu sendiri karena tidak ada gunanya hata yang melimpah tidak ada gunanya jabatan yang tinggi kalau kita ya bukanlah seorang Muslim maka dengan ya kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat berupa agama Islam ini kita harus syukuri dengan cara ya mentaati semua yang diperindahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh